Kembali kita melihat proses kelamin bayi laki-laki Kalau sekarang sudah 34 minggu Jadi menjelang masa persalinan Dan minggu ini ya pastikan Testikel atau buah zakar bayi atau Bijinya itu sudah harus turun ke dalam Kantong pelir ya atau skrotum Dan itu bisa kita lakukan pemeriksaan pada saat bayi masih dalam kandungan Pastikan biji pelir atau buah zakar itu turun dua-duanya ke dalam kantong itu Karena kalau sampai tidak turun bisa saja nanti jadi mikropenis atau mikrotestis Jadi buah zakarnya nyantol masih di dalam perut Jadi kasihan kalau bayi laki-laki buah zakarnya tidak turun harus kita cari nanti setelah lahir Harus diturunkan ya Karena kalau tidak resikonya bisa Bisa menjadi kanker testis di kemudian hari Atau bisa terjadi kemandulan karena tidak bisa memproduksi testosteron Ini buah zakarnya si bayi jadi bisa kita lihat itu bijinya dua itu ya Masuk ke dalam kantong pelir Jadi kalau ibu-ibu punya bayi laki-laki ya dipastikan ya begitu lahir Bijinya dua masuk ke dalam kantong Jadi kalau belum turun tanyakan ke dokter anaknya Dan kalau memang belum turun ya konsulkan ke dokter bedah anak nanti Jangan sampai-sampai sekian tahun Bayinya tidak diketahui sudah masa balita ternyata Salah satu bijinya atau bahkan kedua bijinya tidak turun ya Karena ini kan sumber hormon testosteron untuk anak laki-laki gitu Jangan sampai nanti begitu udah kelas sekolah Eh tau-tau baru ketahuan Tidak ada bijinya atau bijinya tidak turun salah satu ya Itu harus dilakukan tindakan untuk menurunkan dan mencari Bijinya ada di mana kalau memang masih nyantol di dalam perut ya Jadi pastikan jangan nanti begitu lahir selamat bu Anaknya laki-laki tapi Buah sakar atau testikelnya tidak dicek ya Ini wajib kita lihat Karena buah sakar atau testikel ini menghasilkan hormon testosteron Untuk perkembangan anak laki-laki ya Di masa-masa pertumbuhan awalnya itu penting sekali Dan kalau tidak turun bisa menjadi kanker testis di masa depan Namanya seminoma testis atau bahkan bisa membuat Kemandulan pada anak laki-laki ya Jadi harus selalu dilihat buah sakarnya Terima kasih telah menonton!